6 Puskesmas di Cilacap terima ambulans khusus COVID-19. Selanjutnya inilah informasinya. Untuk menunjang percepatan penanganan COVID-19 corona, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kesehatan menyerahkan kendaraan ambulans khusus COVID-19 kepada 6 Puskesmas. Ke 6 Puskesmas tersebut adalah Cimanggu II, Sida Reja, Cilacap Tengah I, Adipala I, Patimuan, dan Nusawumu I. Ambulans tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tato Suwarto Pamuji kepada masing-masing Kepala Puskesmas di halaman Pendopo Wijaya Kusuma Cakti pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020. Turut mendampingi Bupati adalah Sekretaris Daerah, Sekda, Farid Ma'ruf, para asisten Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Dokter. Pramesti Grianadewi dan Kepala Bagian Kesra Setda Oktri Vianto Subekti. Menurut Sekda Farid Ma'ruf, ambulans yang diserahkan bertujuan untuk memperlancar penanganan COVID-19 di masing-masing fasilitas layanan kesehatan dan bisa dijadikan ambulans biasa ketika pandemi sudah berakhir. Mudah-mudahan dengan adanya ambulans untuk puskesmas ini bisa memperlancar penanganan COVID-19 di masing-masing layanan kesehatan. Pengadaan ambulans ini melalui dana APBD Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan dinas kesehatan bisa menggunakan dengan bagus, bisa dirawat dengan baik, sehingga kalau corona sudah hilang di Kabupaten Cilacap khususnya, ambulans itu bisa digunakan untuk layanan biasa, kata Farid. Kepala Dinas Kesehatan Dokter Pramesti Gryana Dewi menjelaskan bahwa ada perlengkapan khusus di ambulans ini yang membedakan dengan ambulans biasa. Karena ada perlakukan khusus kepada pasien COVID-19. Ambulans ini dilengkapi dengan beberapa kelengkapan yang memang dibutuhkan untuk pengangkutan ataupun penjemputan pasien COVID-19. Salah satu perbedaannya dengan ambulans biasa adalah di bagian berangkarnya itu sudah dilengkapi dengan plastik penutup pasien. Sehingga pasien itu tidak akan menularkan kepada keluarga dan petugas yang mengantar. Tentunya dilengkapi dengan oksigen dan perlengkapan lainnya, kata Dokter Pramesti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat atas nama seluruh kru yang bertugas di lapangan. Mengucapkan terima kasih, Rudy, memberitakan. Terima kasih telah menonton!